Biasanya di gereja, sesuai dengan tahun kalender gerejawi, ini merupakan minggu terakhir, yaitu Minggu Kristus Raja. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Minggu Advent, itu adalah Minggu Kristus Raja. Dan kita ada di penghujung, Minggu-Minggu Kristus Raja. Dengan tema besar, pemberian yang sempurna datang dari Allah. Ini dikutip dari Yaakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Dengan tema Mingguannya, persiapkan jalan keselamatan. Apa yang mau disiapkan? Apakah Bapak Ibu susiap untuk bikin jalan untuk Tuhan Yesus datang? Atau yang dimaksud oleh Alkitab apa? Tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Alkitab adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima Tuhan itu hadir dan berkuasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita baca bagian bacaan firman Tuhan Maliaki pasal 1, ayat yang pertama berakhir dengan ayat yang ke-5. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maliaki. Ada yang tahu arti nama Maliaki? Atau ada yang tahu kitab Maliaki ini ditulis oleh siapa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Walaupun dalam kenyataan ketika kita baca Alkitab, bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, umat yang Allah berkenan ini selalu memberontak. Tapi Allah tetap mengasihi. Allah mengasihi karena ada maksud, ada rencana Allah yang Allah sediakan. Tapi bangsa Israel rupa-rupanya adalah bangsa yang tidak mau hidup terikat, hidup diatur oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di awal kitab ini, bacaan kita, sebuah pernyataan yang Allah sampaikan bagi bangsa Israel. Kalau orang wa'i bilang itu, I have always love you. Eh, Bapak Same, eh? Aku senantiasa mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Tetapi bagaimana? Bangsa Israel berkata, bagaimana mungkin Tuhan Allah mengasihi kami? Bapak Ibu, kalau pertanyaan, pernyataan itu saya ubah dengan pertanyaan begini. Apakah Tuhan Allah juga mengasihi kita? Kira-kira apa jawaban kita? Apakah Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi adalah Allah yang mengasihi kita? Atau ada yang bisa jawab? Bapak-bapak yang di atas? Ibu-ibu di atas? Yang di bawah? Allah mengasihi kita tidak? Halo? Halo? Allah mengasihi kita atau tidak? Allah mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, maka hari ini, saudara dan saya tidak ada nafas. Allah begitu mengasihi saudara dan saya, Allah mengasihi kita, walaupun kita tidak setia, walaupun kita tidak mengasihi Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Satu hal yang Allah inginkan dari kehidupan Bapak-Ibu, Saudara dan saya adalah, kita tidak boleh menjadi orang yang binasa. Melainkan Allah menginginkan saudara dan saya, beroleh hidup yang kekal, yaitu dengan pertobatan. Bapak-Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, dan Yesus Kristus. Aku telah mengasihi kamu, adalah satu kalimat pembukaan yang luar biasa, yang ditulis oleh Maliaki bagi kehidupan bangsa Israel saat itu, sebagai umat pilihan Allah. Kalimat ini merupakan relasi, yang intim antara Allah, dengan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi mereka, bangsa Israel itu, menjadi orang-orang yang tidak terhormat, orang-orang yang tidak menghormati, apa yang dibuat, apa yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Bapak-Ibu, kalau kita bayangkan, orang Israel hidup di pembuangan itu berapa tahun? Sebagai budak di Mesir itu, berapa tahun? 40 tahun. Satu tahun, kalau ada di antara kita yang jadi budak, bisa tahan tidak? Haknya dicabut, makannya dari remah-remah di bawah, kerjanya, pagi-siang malam bekerja untuk Tuhannya. Allah menghukum, bangsa Israel pada saat itu, 40 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh, bangsa Israel? Ketika Allah membebaskan mereka, memberikan tanah perjanjian bagi mereka, yang berlimpah susu dan madu, Israel menjadi bangsa, yang keras tengkuk, menjadi bangsa, yang tidak dengar-dengaran, menjadi bangsa, yang kembali murtad, berbalik dari Allah. Bapak ibu saudaraku, yang terkasih, dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan saat ini, mau mengingatkan kehidupan, Bapak ibu saudara dan saya, sebagaimana pertanyaan oleh bangsa Israel, dengan cara bagaimana, maka engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yaakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yaakub. Bapak ibu saudara, ada yang ingat cerita Esau dan Yaakub? Masih ya? Kenapa Allah begitu mengasihi Yaakub? Bapak ibu, saya mau bertanya dulu, ketika itu semua sudah lewat sekolah minggu, jadi, kenapa Allah begitu, mengasihi Yaakub? Padahal bangsa Israel bilang, Bukankah Esau itu adalah kakak dari Yaakub? Kira-kira, kenapa sampai Allah mengasihi Yaakub? Ada yang tahu Bapak ibu? Yang di atas? Ada? Bapak ibu majelis? Kenapa Allah begitu mengasihi Yaakub? Padahal kalau dari keturunan, Esau itu adalah anak yang tua. Bukankah anak tertua? Anak sulung itu adalah milik pusaka Allah. Tapi kenapa Allah begitu mengasihi Yaakub? Ada yang tahu? Ya, sebab Esau hanya untuk makanan dia jual haknya. Hanya untuk makanan Esau menjual hak kesulungannya. Akibatnya, Allah murga dan Allah mengasihi Yaakub. Apa yang disediakan untuk Esau diserahkan kepada Yaakub. Artinya apa Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Allah begitu menentang orang yang mengutamakan perutnya daripada Tuhan Allah. Sekali lagi saya ulang. Allah begitu menentang orang yang mengutamakan perut daripada Tuhan seperti kata Rasul Paulus. Tuhan mereka adalah perut bukan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya dalam kehidupan saudara dan saya maka yang harus terutama dan yang terutama adalah Tuhan Allah. Jadi jangan kita bekerja, jangan kita melakukan segala sesuatu lalu kita menoleh ke belakang, berbalik ke belakang. Alkitab berkata mereka tidak layak masuk ke kerajaan Allah. Tetapi kalau bekerja untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu yang diprioritaskan, bukan yang lain. Jangan sampai kita sama dengan Esau yang karena makanan hak kita dicabut oleh Tuhan Allah dan diberikan kepada orang lain. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah begitu mengasihi bangsa Israel tapi apa jawaban bangsa Israel untuk membela dirinya dia bilang bagaimana mungkin kau mengasihi saya sementara Esau itu adalah kakak dari Yaakub tapi engkau memberkati Yaakub bukan memberkati Esau. Kita balik menuding Allah melakukan hal yang tidak berkenan tanpa kita menyedari sesungguhnya kita telah bersalah. Kadang itu yang terjadi juga dalam kehidupan iman percaya bapak ibu saudara dan saya. kita cenderung mempersalahkan Tuhan kita mempertanyakan janji Tuhan tanpa kita melihat bahwa kita sudah buat atau belum apa yang Tuhan kandaki. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Ayat yang ketiga tetapi membenci Esau sebab itu aku membuat penggunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakannya kujadikan padang gurun Bapak ibu saudaraku yang terkasih istilah benci disini bukan berarti bukan seperti Allah membenci dosa bukan seperti Allah itu membenci kejahatan tapi kata benci disini digunakan dalam suatu konteks bahwa ketika Allah menjatuhkan pilihannya kepada Yaakub otomatis Allah menolak Esau Allah membenci karena Esau yang tadi dikatakan dia menjual hak keselungannya hanya untuk makanan yang masuk dalam perutnya oleh sebab itu Allah menolak dia nah implikasinya bagi kehidupan Bapak ibu saudara dan saya yang tadi saya katakan kalau kita segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan maka lakukanlah itu untuk Tuhan jangan pernah kita menolak lihat ke belakang nanti dulu saya masih ada sibuk saya pungkirnya sabar dulu orang-orang seperti itu kata Alkitab mereka tidak layak masuk kerajaan Allah Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus di perjanjian lama ini Allah bertindak langsung contoh masih ingat peristiwa Sodom dan Gomorrah Sodom dan Gomorrah itu Sodom itu apa kota prostitusi terhebat di dunia sama dengan Gomorrah tempat perdagangan seks bebas Allah bertindak menghancurkan Sodom dan Gomorrah karena tidak taat lalu yang sampai sekarang dipakai istilah Sodom Sodomi itu diambil dari bahasa itu Sodom lalu masih ingat cerita istri Lot yang menoleh ke belakang lalu anak sekolah minggu pasti tahu ketika menoleh ke belakang jadi tianggaran tapi Allah berkata orang yang menoleh ke belakang mereka tidak layak masuk ke rajana bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus kenapa demikian kalau su tinggalkan kaum keluarga rumah bapak istri anak suami dan segala macam jangan pernah menoleh ke belakang kalau mau ikut Tuhan ikut Tuhan yang betul jangan kita berbantah seperti bangsa Israel bagaimana kau bilang bahwa kau mengasihi tidak bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Allah memilih Yaakub menjadi seorang leluhur yang kelak akan memperanakan seorang mesias yang datang untuk kehidupan bapak ibu saudara dan saya Allah memakai Yaakub mempersiapkan jalan itu menuju kepada keselamatan untuk semua orang di dunia ini jadi Tuhan Yesus itu datang lewat persiapan yang disiapkan oleh rancangan Allah bukan Tuhan Yesus datang karena bapak ibu saudara kita semua minta tidak tapi dia datang dalam rancangan Allah untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus lebih lanjut pasal ayat 4 dikatakan disana apabila daerah kevasikan kalau kita baca kita dengar kita renungkan baik-baik ada pembelahan yang dilakukan oleh bangsa Israel doang doang yang bilang kami telah hancur tapi kami akan membangun kembali mereka bertindak menentang Allah lalu Allah bilang apa kalau doang bangun nanti saya bongkar nanti saya robah nanti saya hancurkan supaya semua orang tahu bahwa daerah itu adalah daerah yang penuh dengan kevasikan bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kadang itu juga dialami kadang itu juga terjadi dalam kehidupan bapak ibu saudara dan saya setiap saat kebenaran firman Tuhan diperdengarkan kalau saya boleh bilang setiap hari minggu kita datang mengaku dosa dapat anugerah pengampunan dosa dapat pengutusan amanat hidup baru tapi hari Senin sampai Sabtu kita buat lagi dosa minggu depan kita datang minta ampun lagi mengaku dosa dapat anugerah pengampunan dapat petunjuk hidup baru dapat berkat kita bikin lagi kita sama dengan Israel Israel masa kini yang selalu bertindak menentang Tuhan kebenaran firman Tuhan telah kita dengar tapi dia masuk di kanan dia keluar di kiri sebab kita punya mulut lebih banyak daripada telinga kita terlalu banyak bicara akibatnya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah terlalu banyak dosa dalam kata-kata yang tanpa kita sadari oleh sebab itu Alkitab mengingatkan saudara dan saya kita semua bahwa cepatlah berpikir cepatlah diam dan lambatlah berkata-kata artinya jangan sampai dengan perkataan-perkataan kita mendatangkan dosa bagi kita dan orang lain bapak-ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bertolak dari tema bulanan Gipi Papua di minggu terakhir minggu Kristus Raja dan kita akan masuk dengan minggu Advent pemberian Allah yang sempurna datang dari Allah kita dituntut untuk mempersiapkan jalan keselamatan yang merupakan minggu hari raya Kristus Raja merupakan sebuah perayaan yang harus dilakukan oleh setia bapak-ibu saudara dan saya sebab tinggal empat minggu lagi juru selamat itu datang bagi kehidupan bapak-ibu saudara dan saya kita akan merayakannya dalam pesta kemenangan iman kita apa yang sudah kita siapkan kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan bapak-ibu saudara dan saya untuk tidak mementingkan perut daripada Tuhan belajar dari Esau dan Yaakub maka ada hal yang lain juga yang harus diingat bahwa saudara dan saya tetap mengerjakan rancangan Allah itu dalam seluruh kehidupan kita bukan berdasarkan apa yang kita mau tapi apa yang Tuhan mau hari ini bapak-ibu saudara yang terkasih di minggu kristus raja ini ada dua keluarga yang juga membawa anak-anak mereka untuk dimetraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan saya tidak bertanya untuk bapak opan dan bapak ronal tapi saya mau bertanya untuk semua kita apa apa maksud setiap orang harus dibaptis saya bertanya untuk di balkon kiri dolar nyong dua yang ada di samping dan sejajar bapak ilmi ibu matatullah ibu main akid orang kenapa orang kristian harus dibaptis serahkan kepada Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang sebelah sini nyong dani nyong eca dorang subaptis kebelum lalu tahu kenapa dibaptis bapak dan ibu yang ada di bawah saya punya orang tua kristian kenapa saya tidak jadi kristian tapi harus dibaptis apa artinya tadi diserahkan kepada Tuhan untuk diselamatkan kita belum dengar yang di sebelah kakak rio ya bapak ibu yang di depan saya ada yang tahu kenapa kita harus dibaptis bet sentanya di majelis bet tanya di umadon bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan pertama Allah menciptakan seorang manusia yang berjenis kelamin lelaki lalu Allah bilang tidak baik kalau seorang manusia itu hidup seorang diri oleh sebab itu dia menciptakan seorang manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk supaya menjadi penolong yang sepadan yaitu Adam dan Haw tapi karena keinginan manusia begitu kuat mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan digoda oleh ular yang adalah iblis mereka jatuh dalam dosa lalu sampai dengan sekarang setiap orang saudara dan saya mewarisi dosa Adam dan Haw dan oleh sebab itu setiap kita juga mewarisi dosa dari bapak dan mama kita oleh sebab itu setiap kita harus dibaptis untuk diselamatkan apa artinya dibaptis dalam nama Allah kemarin dalam pengambilan saya bilang gereja protesan tidak mengakui adanya baptisan dua kali kalau disana baptis dalam nama tete nenek moyang disini baru baptis ulang tapi kalau disana dibaptis dalam nama bapak anak dan roh kudus sampai di gereja tidak perlu dibaptis sebab dimetraikan itu dengan tiga oknum bapak anak dan roh kudus apa artinya dimetraikan dalam nama bapak anak dan roh kudus yang pertama ala berkenan bapak ibu saudaraku ala berkenan mengadakan perjanjian yang kekal dengan bapak ibu saudara dan saya dengan anak anak kita apa isi perjanjian itu perjanjian itu adalah perjanjian yang menyelamatkan perjanjian itu adalah ala menjadi ala kita dan kita menjadi anak anak otomatis jadi ahli waris kerajanal itu yang pertama jadi setiap orang Kristen kalau dibaptis ingat ala berkenan mengadakan perjanjian kontrak kerja itu dibuat alah dengan saudara dan saya dan anak anak kita lalu yang kedua dibaptis dalam nama anak bahwa hanya melalui Yesus Kristus saudara dan saya diselamatkan saudara dan saya bahkan anak anak kita ditebus dari dosa kita hanya oleh Yesus Kristus hanya oleh nama Yesus Kristus kita diselamatkan dan yang ketiga dibaptis dalam nama roh kudus apa artinya bahwa hanya melalui roh kudus Allah berkenan memampukan saudara dan saya untuk menjalani hari kehidupan ini ke arah yang Tuhan kandaki tidak ada yang lain itu berarti ketika matrai itu diberikan bagi bab ibu saudara dan saya mendapat karunia keselamatan sebagai ahli waris kerajaan Allah anak-anak kita selamat atau tidak ya selamat perjanjian itu adalah perjanjian yang menyelamatkan kita tapi yang membuat kita tidak selamat adalah apa yang membuat kita tidak selamat adalah dosa dosa yang datang dari diri kita yang biasa yang biasa kita bilang ah Allah ini terlalu banyak coba-coba coba buka di Alkitab bagian mana yang bilang Allah mendatangkan malapetaka bagian mana yang Allah bilang ada masalah yang harus saya sediakan tidak ada tetapi yang kita lakukan itulah yang mendatangkan dosa itulah yang membatasi kita dengan Tuhan Allah itulah yang menghambat setiap doa-doa kita kepada Tuhan Allah dosa bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus kalau hari ini keluarga makawimbang dan keluarga akiari membawa kedua anak mereka untuk dibatis mereka menyerahkan untuk Tuhan Allah bahkan hari ini firman Tuhan mau mengingatkan dua orang ini adalah dua anak sulung yang diserahkan bagi Tuhan Allah anak sulung itu kalau kita bilang adalah milik pusaka Allah jadi otomatis menjadi milik Allah dan kita orang tua hanya diberikan titipan oleh Tuhan Allah untuk jaga untuk bina untuk didik anak-anak itu ke arah yang Tuhan kehendaki kalau kemarin saya bertanya untuk para saksi kenapa bersedia menjadi saksi karena ada hubungan keluarga sudah biasa begitu jawaban tapi sesungguhnya menjadi saksi adalah tugasan tanggung jawab yang cukup berat sebab kita harus mempertanggung jawabkan apa yang Allah percayakan kepada setiap kita untuk mendidik mendewasakan dan mengenalkan siapa itu Tuhan Yesus kepada anak-anak kita jangan cuma Bapak Ani dan Mama Ani tahu sudah dekat Natal anak serani pun uang uang apa uang baju Natal uang petasan tak ada yang kayak begitu pernah tidak orang tua saksi Bapak Ani Mama Ani itu berdoa untuk anak serani dalam setiap doanya atau tidak atau nanti tunggu sudah dekat-dekat Natal baru berdoa untuk anak serani tidak sebatas sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus kalau hari ini dua keluarga membawa anak mereka untuk dimetraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan maka tugas dan tanggung jawab kita semua yang adalah saksi dari peristiwa ini juga harus membimbing membina mereka ke arah yang Tuhan kandaki Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ada pertanyaan yang tadi malam saya tanya yang belum belum jawab percaya jadi saya mau tanya hari ini dulu sudah apa jawabankah Yesus itu dibaptis umur berapa ya Yesus itu dibaptis umur berapa pengasuh tahu dia penjawaban nanti coba kita kasih cross check dengan jawaban orang tua dan saksi ya Bapak Ronald sudah berjawab untuk Bapak Opan bagaimana Bunda-Bunda pengasuh pas ya Bunda Tina pas ya iya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Yesus seorang anak keturunan Israel keturunan bangsa Yahudi dia harus mengikuti aturan adatnya pada umur berapa tadi Bapak 12 hari Yesus di di sunat umur 30 tahun Yesus dibaptis di sungai Oran oleh Yohanes pembaptis iya Bapak Opan sudah menjelaskan lengkap yang baret jadi berarti keturunan siap apakah Bapak Opan dan keluarga Bapak Ronald dan keluarga sudah siap juga tadi malam saya bilang kalau mau baptis dengan cara menyelam topi di Yordan sana tapi yang dimaksud adalah bukan dengan tanda percikan bukan dengan tanda menyelam tapi yang dimaksud itu adalah dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus saudara dan saya kita semua telah menjadi alih waris kerajaan Allah tugas kita yang berikut di Minggu Kristus Raja saat ini adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita mengundang Tuhan itu hadir dan berkuasa dalam kehidupan kita amin Tuhan Yesus memberkati kita dengan firmannya amin